PEMBICARA 1 SD, SMP, negeri maupun swasta juga termasuk pendidikan non formal, paut, kursus belajar, taman kanak-kanak, taman kanak-kanak formal, ini semuanya diliburkan selama 2 minggu untuk melihat perkembangan dari penyebaran virus COVID-19 di wilayah Tandang Raya. Dan ini juga kita lakukan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di wilayah Tandang Raya. Begitu juga dengan kesepakatan untuk membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengundang orang banyak, bahkan mengundang. Karena kita lihat hari ini pun per hari ini pengumuman dari pemerintah pusat itu sudah 117 orang yang positif COVID-19. Karena memang metode penyebarannya sangat masif, tentu saja ini menjadi perhatian kita untuk melindungi masyarakat kita. Tidak perlu panik, dan ini lebih baik buat keluarga karena anak-anaknya bisa belajar di rumah, dibawa pemantauan para orang tua dan wali muridnya. Dan kami juga mengimbau untuk tidak banyak melakukan kegiatan dan aktivitas sosial maupun olahraga, menjualkan mungkin keagamaan, dan di luar yang utama-tama ini. Dari kota Tandang Raya mungkin? Dan diadakan aktivitas yang rambut-rabaan keluar daerah tidak boleh, aktivitas rambut-rabaan juga kita kurangi. Berarti masih kerja di kantor, Pak? Masih kerja di kantor. Masih kerja di kantor, jadatan tetap berlangsung, ya. Kenisah sebagai makanan yang di, bagi jadatan sebelumnya. Kecuali kegiatan belajar-belajar, belajar. Terima kasih. Terima kasih.